Akhirnya, rilis juga nih guys, episode kedua dari The Amazing Digital Circus Nah, jadi di tanggal 24 kemarin, kreatornya Digital Circus baru aja upload video baru loh guys Judulnya adalah, Saat Gapomi Bangun dan Berpetualah Waduh, apakah ini episode kedua dari The Amazing Digital Circus ya guys Coba kita baca deskripsinya dulu ya The Amazing Digital Circus akan datang Yeay, kita udah kerja keras buat season 1 Dan bakalan ngerilis beberapa episode di tahun ini sampai tahun depan Makasih ya udah sabar Wah guys, ternyata di tahun 2024, tahun 2025 Akan ada season 1 dari film The Amazing Digital Circus guys Coba kita baca lagi ya Di waktu yang sama, kita juga lagi berjuang untuk menyelesaikan Murder Throne yang bakal digerilis episode terakhirnya Waduh, episode 8 berarti apa ya guys ya Udah lama banget nih, kita gak nonton kartu-kartu dari Murder Throne, siapkan Dan sekarang kita lagi ngerjain DC episode 2 Oh, maksudnya Digital Circus episode 2 lagi ngerjain ya guys Ya, akan tayang sekitar bulan Mei mendatang Oh, kalau bulan Mei berarti sekitar habis lebaran gitu deh kayaknya Oke deh, kalau gitu sebelum kita mulai video ini Jangan lupa di tekan dulu tombol like-nya ya guys Oke, terima kasih teman-teman Langsung aja, kita masuk ke videonya Let's go, ada siapa ini? Ada Pomi lagi bobo Wih, ada musik yang legend ini dong Teng-teng-teng-teng-teng-teng-teng Mobil ini ngapain sih? Dia lagi ngelamun ke guys? Kita lihat ya, lagi ngeliatin aku Wih, kaget, apa King? Enggak, kamu benar Episode pilot Amazing Digital Circus Agar kita udah temu satu view Dan akan di-upgrade menjadi episode 1 dari serial Amazing Digital Circus Emang kayak gitu ya cara kerjanya Banyak yang mau aku tunjukkan Wajah jenismu tidak bikin kesan menyendihkan di internet Dan itu sesuatu yang pada dasarnya tidak dapat aku ketahui Coba lihat Apa itu? Perjalanan 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 Oh ya ampun Tapi bukan itu yang mau aku tunjukkan Aku mau menunjukkan semua kekuatan yang seru yang akan kamu jalani dengan teman-teman langsung Seperti kerajaan permen ini Atau kerajaan permen Dan jangan lupakan juga bekerja dengan upah minimum Gimana dengan beberapa? Tunggu, tunggu, tunggu Ini belum selesai Jangan dilihat Waduh, ada bocoran apa tuh? Apa? Kenapa? Aku baca semua skripnya dan gak ada dialogku sama sekali disini Waduh, mataharinya marah Marah Kita mungkin bisa ngasih kamu beberapa bahas Oke kalau gitu Aku gak jadi deh bunuh kamu Astaga Menurut soal dialog Akan ada berbagai dialog seru dari banyak karakter baru yang berwarna Ini bisa dah selanjutnya Jangan begitu banyak karakter baru Bayangkan Tentang pengirimannya nanti Kita disini Pasti akan dibuat Tidak berdaya Astaga Apa artinya Kita perlu bantuan? Oh gitu Loh kok bengkir jadi boneka? Tadi aku ngebleng sedetik Ada apa ya? Tadi kamu Gimana cara yang kita mendukung produksi acara baru yang keren ini? Pertanyaan yang bagus, Pomni Semua penjualan akan digunakan untuk mendanai produksi acara ini Untuk kita melakukan hal berserian Lagi promosi cengat, guys Gila Asik Lagi promosi cengat, Gini Seperti Pin Bubble ini Pin Bubble Serta Pin Pomni Dan juga tidak ketinggalan Bonekaku Dan tersebut juga kaos keren Serta kumpulan stiker keren Digital Circus Dan video ini Limited Edition yang berisi sebuah lagu Dari episode pilot Digital Circus Belum lagi semua mainan action figur plastik yang keren Untuk orang-orang warna stormal dan bertanggung jawab Ponuk-ponuk ini hanya tersedia di digitalcircus.store Selain itu hanya pajakkan Yang sama sekali tidak mendukung kami Gak betul ini gimana bentuknya Hei Udah selesai? Waduh Sekarang kita coba play sekali lagi ya guys ya Kita cari detail-detail untuk dibocoran episode berikutnya Kayak nih Dimulai dari sini Ini abang Eh abang bukan abang ini ya guys ya Ini si Pomi tuh lagi ngapain ya Dia ngelamun melihat ke atas Kayak lagi tidur Tapi melek kayak gitu Itu aneh banget Tetapi tiba-tiba datang ya guys Ada chance care dari Abang care Cilup Lagi ya lagi ya Seru 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 Cilup Hei 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 Enggak 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 Benar Nah gimana Nah Maksudnya ini apa coba guys Kau cuma tembus satu view sih Padahal view nya itu sampai 200 jutaan apa ya Ini lagi ngelawa kan bagaimana bangki Kita play lagi ya Dan akan di upgrade menjadi episode satu Dari serial amazing digital circle Emang kayak gitu ya cara kerjanya Maksudnya banyak yang mau aku tunjukkan Wajah cengingmu tidak bikin kesan Maksudnya di internet Dan itu sesuatu yang pada dasarnya tidak dapat aku ketahui Cuma lihat Nah ini yang viral kayaknya Pomi nya nih di Jansons Kau akan ditiru ya guys Kuensi dari tindakan kita Nah ini bocoran ya guys Sepertinya ada musuh baru Aku mau menunjukkan semua petualan seru yang akan kamu jalani dengan teman-teman Ini adalah kerajaan permen guys Waduh apakah plot selanjutnya dari The Amazing Digital Circus Akan pindah ke tempat yang namanya kerajaan permen ini ya Wah semoga ada karakter baru ya guys Lihat lagi Permen ini atau king Oh maksudnya apa coba ini Kinger dengan sudjanya Dengan sudjanya Dan jangan lupakan juga Wah ini abang Jacks ngapain kerja kayak gini Kerja partai gitu gak sih Kerja dengan upah minimum Ini ada bocoran yang menarik lagi guys Ini itu tempat apa coba ya Kok lihat itu kayak stadion gitu gak sih Apakah ada pertujukan live digital cirkus gantinya Wah menarik banget ini guys Coba kita play lagi ya Tunggu tunggu ini belum selesai Coba dilihat Selesai ya 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 Nah disini Mata hari ini tiba-tiba bilang apa guys Tiba-tiba bilang Oke Aku bunuh ya Aku bunuh ya Astaga Mata hari marah karek-karek dari dialognya Bulan aja dapet dua bari Ya pengen masuk ke dalam filmnya guys Bukan cuma karakter sampingan Oke kalau gitu Aku gak jadi deh bunuh kamu Tuh guys Tuh banyak karakter baru yang berwarna Yang besar banget sih Nah kita pulsa disini ya guys ya Kalian tahu siapa aja Lihat ya Oh ini yang pertama Kok kayak naga orange berapa rainbow friends gitu guys Tapi beda gitu sih Ini kayak mulut buaya Tapi kayak gyrosaurus gitu Warnanya kuning pake topi Semacam detektif ya guys Kita play lagi Kita lihat yang kedua Nah yang kedua barusan apa tuh Nah yang kedua ada yang warna biru Nah kok jadi kayak rainbow friends ya guys Disini dia kayak bula-bula robot gitu gak sih Atau semacam kayak gorilapot gitu Yang buat handphone guys Wah ini masih misteri ya guys ya Yang jelas ini bocorannya sih Kita play lagi Yang ketiga siapa Nah yang ketiga ini guys Masa ada monster Bentuknya kaset Kayak gitu ya Ini matanya Ini mulutnya Waduh Apakah ini monster atau bukan Coba kita lihat lagi selanjutnya Seperti apa ya monsternya Wey Eh 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 Kelewatan Kelewatan Pelampaan Nah ini yang keempat loh Kok warnanya orange gitu Tapi dilumuri sama coklat-coklat gitu guys Dan mulutnya lebar banget Dan mulutnya lebar banget Kayak monster yellow di rainbow friends chapter kedua ya Apakah ini ada kaitannya sama rainbow friends chapter kedua ya guys Kita lihat saja nanti ya Play lagi Oke play cepet-cepet 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 Eh 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 Yang keempat ini yang keenam Ada karakter Wah berarti ini Mungkin ratu permen Dari kerajaan permen kali ya guys ya Soalnya Ini bentuknya udah kayak apa guys Tumbukan lollipop Dikasih misis Pokoknya manis-manis kayak gitu Dan mukanya Lollipop juga sih Jelas banget ini guys Mukanya muka lollipop ya Tetapi Kayak ada yang serem-serem gitu guys Ini warnanya pink Mirip banget sama poppy playtime yang namanya Mumilomlex itu loh Waduh apakah ini jahat Atau baik kita coba lihat nanti ya Kita play lagi Oke Apakah ada lagi Oh Masih ada dua lagi Ada dua lagi guys Pelan-pelan Oke pelan-pelan Cepet Nah ini yang ketujuh berarti ya Ada seorang Ini perempuan pelan-pelan lagi sih Kayak perempuan gitu ya Tapi kok warnanya hijau Kayak hantu sih Berarti ada dua karakter yang hantu Kayak gini guys Waduh serem banget loy Kita play lagi Play lagi play Ada lagi satu lagi satu lagi Nah yang ini Kayaknya ini abang-abang stickman yang sering muncul di episode pertama itu Gak sih guys Yang ada scene lagi mandi di betap Sama yang ada sticker di pintu-pintu gitu deh pokoknya Mungkin di episode berikutnya Dia bakal muncul lebih banyak lagi ya guys Coba kita play lagi Dengan begitu banyak orang terbaik Udah play Sama-sama Bayangkan betapa brutal Perang pengirimannya nanti Kita disini Terus jangan dibuat Tidak ber Nah ini maksudnya apa coba Abang Ken bilang Kita disini pasti akan dibuat Tidak berdaya Apakah musuh barunya nanti adalah Monster yang sangat-sangat kuat guys Wah bahaya banget ya Kalau kayak gitu Pony dapat bisa nemuin battle exitnya ya guys Kasian banget dia terjebak ya kan Nah lihat lagi Apa artinya kita perlu bantuan Kita perlu bantuan Ya perlu Nah bantuannya adalah bantuan bodeka Oke nah promosi ini guys Tadi aku ngeblank sedetik ada apa Tadi kamu Gimana caranya kita ngedukung Produksi acara bantuan keren ini Pembanyakan yang bagus Pony Semua penjualan akan digunakan Untuk mendanai produksi acara ini Oh ini guys Untuk kita melakukan halus harian lebih gila Pasti Aku mau gak dipenang laku dijual Buat ngedanai petualangan konyol lainnya Seperti pin Pobel Tunggu bentar Serta pin Pony Dan juga tidak ketinggalan Eh bonekaku Dan tersedia juga kaos keren Serta kumpulan stiker keren Digital Circus lainnya Dan piringan ditambil Teredisi yang menunjukkan Semua lagu Dari episode Filo Digital Circus Oke ini yang paling Paling murah itu harganya Sekitar 9 dolar Atau sekitar berapa ya Sekitar 150 ribu Apa ya guys ya Kalau bonekanya Ken Berarti sekitar berapa 450 ribu Aduh Ini sangat-sangat mantep sih harganya Tapi pasti kualitasnya gak main-main ya guys ya Lihat lagi Selain itu hanya bajakan Yang sama sekali tidak mendukung kami Gak betul bagaimana bentuknya Astaga Ada bajakan boneka Ya guys Coba kita lihat lagi Hanya di Mana-mana-mana-mana Kok kocak kayak gitu Betul-betul 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 Nah aduh Betul-betul 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 Nah kayak gini Udah ada bajakan ya guys Ada boneka siapa Boneka Jax Tiga Pomi Ken Ini siapa Ragata Jax lagi Zuber Kinger Loh 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 Ini Kinger Oh dua Kinger maksudnya ya guys Ya beda orang doang Waduh Kalau yang ini versi bajakannya Jangan dibeli ya guys ya Kita harus support yang original Dari abad glitch ini Tentuknya hanya di Digital Circus Master Tuh hanya disitu guys Mantap Oke udah selesai Selesai bang Cuma itu Yang mau aku umumin Oke Da Da Bye bye guys Bye bye guys